Hai sekarang kali ini kami akan mereview ini sebuah jambu air ya jambu air ini keturunan yang di sebelah sana ini jenis jambu air putih ini dengan berbiji ini generasi pertama ini generasi pertama dari sekian buah itu tinggal satu ini yang mampu menjadi Hai pohon ini jenis jambu air Hai warnanya putih ini buahnya Hai ukurannya tidak terlalu besar Hai cuman juga lumayan manis ini ini usia sekitar dua bulan Hai dari pici Hai seperti ini untuk Hai detailnya Hai lok siri-sirinya sih daunnya ini seperti yang ini pernah live streaming kemarin ya Hai daunnya panjang-panjang kucuknya ini warnanya tak merah Hai ini kami tanam di Oh Hai plastik ya plastik kap plastik kap biar mudah dipindah nanti sementara kami tanam di Hai sangat mudah ini perawatannya ini kita kasih media tanam Hai media tanam yang siap pakai ya kita beli Hai cuman ini masih airnya terlalu banyak Hai seperti ini lumayan Hai nanti akan Hai kami review selanjutnya kejuangan pertumbuhannya besiap dua bulan dari masa tanam hai 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 ini indikanya yang di sebelah sana kita tanam dari biji nantinya akan kami opulasi atau sambung bucuk alu sudah bisa Hai bagaimana pertumbuhannya dan berapa lama saksikan terus di channel kami itu ada yang diikirin buku sekartik kultural bagi penonton baru jangan lupa untuk subscribe dan like Hai untuk mendukung channel kami ya Hai kalau jambu air yang kami kolej itu ada beberapa ya sudah ada di channel itu ada yang pendek berbuah Anda yang hijau tanpa biji ini jenis yang ada bijinya kalau ini Hai kalau kemarin yang kami review berapa minggu yang lalu di tanpa biji ya itu menyerupai deli hijau cuman ada yang menyebutnya adalah hari camudal yang ini Hai sebagai media edukasi kami sampaikan untuk ciri-ciri karakteristik buah dan pertumbuhannya dan masa buahnya biasanya yang kami sampaikan secara terkala sebagai media edukasi masyarakat yang mau memperdayakan jenis tanaman buah Hai teman-teman kalau mau bertanya atau diskusi mengenai jenis janggu air silahkan nanti akan kami pelajari dan akan kami coba menjawab dengan beberapa hasil penelitian dari kami ya setelahnya kami juga mencoba melakukan riset seperti halnya video sebelumnya itu dari jenis sawo jenis 19 ya kami itu melakukan kecobaan itu benar dari 0 kita tanam dari kecil awal besar kita review bertala ke akhirnya eh cukup banyak ditonton ya sampai sekarang kita berhasil penelitian dari tanaman kecil besar dan akan menghasilkan buah yang cukup besar dan valid kita memberikan tayang sesuai dan bibit yang kami salurkan pun juga hindukan dari masteran yang valid ya yang beredar Hai jadi untuk menjaga kualitas dan varietasnya kami memang tidak banyak angibatasi untuk menyaluran bibit Hai seperti hanya ini juga kami akan mencoba bagaimana nanti pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya akan kami review bertala ya ini jenis jambu air selanjutnya yang sebelah sini ini ini kami mencoba eh pertumbuhan eh Hai duriannya ini durian lokal kemarin lebaran kami coba membawa durian lokal dari daerah Ngebel ya yang ada di Kabupaten Montoko kemarin kebetulan ada saudara yang punya tanaman durian lokal dan sudah Hai masak kami coba kami tahu rasanya itu sangat ada pahitnya ya ini durian lokal cukup bagus untuk dikembang kembangkan itu tanaman di atas 1000 mdpl dipergugitan di daerah Ngebel ya di sana banyak petani durian tapi kami coba kemarin tuh yang jenis dari tanaman ini tuh Hai oh punya kelebihan ya dia rasanya lebih pahit dan ada alkoholnya dari rasa buahnya jadi kami coba Hai kemarin cukup banyak yang bawah itu sekitar 1-1 kotak gitu ya paperware itu isinya sekitar 20-an cuman kami yang tanam di sini sebagian dibawa oleh teman-teman kita coba tanam nanti 3 yang sudah tumbuh ada satu ini ini perkembangan sekitar 1 bulan 2 minggu lah kemarin ini pas habis terbaru 1 minggu ya kami tanam ini posisinya masih ada bijinya ini sudah batangnya nanti rencana akan kami lihat ciri-ciri daunnya setelah itu mau kami pulang si atasnya bong 7 tunggu review kami selanjutnya nanti ya bagaimana ini jenis durian lokal dari Ngebel yang mempunyai rasa pahit manis dan grakhol Hai lagi pecinta durian mungkin masih akan senang merasakan durian jenis ini karena ini cukup besar ya Hai sekitar satu setengah kilo kemarin saya mau sama montong kemarin jenis dari montongnya ini peminatnya lebih banyak di lokal ini karena dari segi rasa mungkin masing-masing ya seleranya kalau memang yang suka durian kan suka yang pahit gitu ini usia satu bulan dua minggu Hai nanti satu bulan kedepan akan kami review kembali Bagaimana pertumbuhan dari durian lokal Ngebel Hai sama ini juga untuk percobaan kami taruh di eh gelas Hai kap ya Hai ukuran dog ke 17 cm Hai nanti juga akan kami Hai akan mereview dari jenis apokat peluang kami juga membawa apokat peluang Hai pertumbuhnya bagaimana ciri-ciri daunnya bagaimana setelahnya di next video ya untuk kali ini kami review secara singkat Hai jenis durian dari ngebel sama Hai jambu air Hai dengan bici Hai ke malam kali ini Hai yang bisa sampaikan Hai selamat malam selamat berhati kita ya Hai dan terima kasih bagi penonton baru silahkan subscribe Hai untuk mendukung channel kami Greenbubus horticultura ya terima kasih Hai hai hai